Kita beralih ke Liga Spanyol. Berikut adalah hasil dan kelasmen Liga Spanyol 2022-2023. Atletico Madrid tumbang di markas Kadis setelah kecolongan gol di menit akhir. Matchday ke-12 Liga Spanyol 2022-2023 bergulir pada Sabtu 29 Oktober malam hingga Minggu 30 Oktober dini hari. Sebanyak empat pertandingan digelar dengan salah satunya laga sengit antara Kadis dan Atletico Madrid. Duel yang digelar di Estadio Nuevo, Mirandila berakhir dengan skor 2-3 untuk kemenangan Kadis. Dalam laga tersebut, Kadis berhasil mencetak gol pada menit pertama melalui sepakan Teo Bongonda. Selepas turun minum, Atletico mencoba bangkit dengan tampil lebih menyerang. Tetapi, gawang Atletico malah kembali jebol pada menit ke-81. Setelah melakukan berbagai upaya, Atletico berhasil menipiskan skor pada menit 85 melalui gol bunuh diri Luis Hernandez yang salah mengantisipasi serangan Jauh Felix. Dua menit berikutnya, Felix berhasil mencatatkan namanya dipalpan skor. Sekaligus, membawa Atletico menyamakan kedudukan menjadi dua sama. Tapi, ketika pertandingan akan berakhir, Ruben Sobrino berhasil mencetak gol kemenangan Kadis dalam masa injury time. Tepatnya, menit 90 plus 9. Berikut hasil match jirik ke-12 Liga Spanyol 2022-2023. Almeria menang 3-1 atas Kelta Vigo. Kadis menang 3-2 atas Atletico Madrid. Sevilla kalah 0-1 atas Rayo Falecano. Valencia kalah 0-1 dari Barcelona. Dan berikut, klasemen match day ke-12 Liga Spanyol 2022-2023. Barcelona berada di puncak dengan 31 poin sama dengan Real Madrid yang masih menyesakan satu laga. Atletico Madrid di posisi 3 dengan 23 poin, Real Sociedad 22 poin, Real Betis 20 poin, Atletic 18 poin, dan Villa Real di posisi 7 dengan 18 poin. Sama dengan Rayo Falecano di posisi 8 dengan 18 poin. Osasuna di posisi 9 dengan 17 poin. Valencia 15 poin di posisi 10 dan Kadis ada di posisi 18 dengan 10 poin. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!